Pahlawan Gurun Jilid 15. Setelah urusan penting selesai, semua orang sama-sama gembira, Sulem memberi hormat lagi kepada Beng Xiaokeng. Sebaliknya Beng Xiaokeng meminta maaf karena salah pahamnya dulu terhadap Li Sulem. Melihat betapa simpatiknya Beng Xiaokeng terhadap Li Sulem, para ksatria sama berpikir besar kemungkinan Beng Tai Hiap akan memungut mantu Beng Cu baru itu dan tampaknya Li Beng Cu juga setuju. Memang Beng Cu yang masih muda itu dengan Nona Beng merupak pasangan yang sangat setimpal. Demikian pikir mereka. Di tengah suasana Ri yang gembira itu ternyata ada seorang yang merasa cemas dan sedih, lalu diam-diam meninggalkan Long Siasan. Orang ini tak lain tak bukan ialah N.Y.O.N. Ia sudah datang sejak tadi Sulem dan Beng Xia berdua menempur Tun Ih Chiu dengan sengit. Karena dia dalam penyamaran sebagai prajurit biasa sehingga tiada seorang pun yang memperhatikan dia. Waktu Li Sulem menghadapi bahaya tadi pernah juga mendengar suara jeritan orang yang seperti telah dikenalnya, hanya saja Sulem tak pernah menyangka bahwa suara itu adalah suaranya N.Y.O.N. Kemudian ketika menyaksikan Sulem dan Beng Xia lolos dari bahaya, ia menjadi girang dan kecut pula rasanya. Akhirnya ia tambah pilu demi menyaksikan Sulem, Beng Xia dan Beng Xiaokeng bertiga dikerumeni orang banyak dalam suasana gembira Ria, sebaliknya diri sendiri hanya menonton saja dari jauh, sungguh waktu itu air matu hampir-hampir menetes. Namun ia telah teguhkan hatinya dan berkata pada diri sendiri, tidak, aku tidak boleh menangis dan tak boleh diketahui olehnya. Nona Beng memang lebih sesuai baginya daripada diriku. Biarlah dia anggap aku sudah mati saja, buat apa aku mesti merintangi perjodohannya yang setimpal dan bahagia itu? Begitulah diam di Amen Y.O.N. telah pergi dengan menahan air mata, kasihan sedikit pun Li Sulem tidak mengetahui hal itu. Yang dipikir oleh Li Sulem pada waktu itu hanya memenuhi kewajiban untuk melaksanakan cita-citanya bagi kepentingan bangsa dan negara. Pada saat itu pula ternyata ada seorang lagi yang merasa tidak tenteram. Orang ini adalah Ciok Bok. Ia merasa serba susah melihat suasana gembira itu, melihat gelagatnya Beng Xiaokeng bermaksud menjodohkan putrinya kepada Li Sulem. Tampaknya Tsu Hang juga pasti akan mendukung maksud ini karena berkawan baik dengan Beng Xia. Lantaran tidak tahu keadaan N.Y.O.N. bisa jadi Sulem juga jatuh hati terhadap Beng Xia. Padahal Ciok Bok telah berjanji pada N.Y.O.N. untuk menyampaikan keadaan Nona itu kepada Li Sulem. Kalau sekarang hal itu Ci ceritakan, jelas akan merupakan suatu pukulan keras bagi Beng Xiaokeng dan putrinya, mungkin Tsu Hang juga akan menyalahkan tindakannya. Sebaliknya kalau tidak dikemukakan, itu berarti dia tidak memenuhi janjinya kepada N.Y.O.N. Begitulah Ciok Bok menjadi serba susah, apalagi saat itu pun bukan waktunya untuk bicara urusan pribadi. Terpaksa ia mencari kesempatan lain untuk menyampaikan nasib N.Y.O.N. yang sebenarnya kepada Li Sulem. Dalam pada itu Tsu Hang telah memerintahkan diadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan mereka tiba-tiba Li Sulem ingat satu orang. Ia coba memandang sekelilingnya dan ternyata tidak nampak orang yang dicari. Cepat ia tanya, kemanakah perginya Ksatria Si Chi yang mengalahkan Cuitin SN tadi itu? Maka lumlah, kalau bicara tentang jasa, sudah tentu jasa Beng Xiaokeng paling besar, begitu pula. Jasa Li Sulem sendiri, tapi jasa Cien Hang juga tidak kecil. Tidak hanya mengalahkan Cuitin SN saja, bahkan dia telah menandingi Li Utong Tian dengan sama kuat. Maka dalam perjamuan besar sebagai tanda menghormati pahlawan-pahlawan yang gerjasa mana boleh kekurangan pahlawan seperti Cien Hang, akan tetap pu orangnya ternyata sudah menghilang. Baru sekarang Tsu Hang ingat juga kepada Cien Hang itu. Tadi ia mengira Cien Hang tentu berada di antara orang banyak pula, siapa tahu sudah menghilang malah. Cepat ia suruh anak buahnya keluar mencari, tapi sampai sekian lamanya tak dapat ditemukan. Sementara itu pesta perayaan sudah siap, tempat duduk juga sudah diatur dengan baik. Tempat duduk untuk Cien Hang disediakan di sebelah Li Sulem, satu meja dengan Beng Xiaokeng dan Bing Xia serta Tuhong, tapi yang bersangkutan tidak ada, terpaksa tempatnya dikosongkan. Sungguh sayang saudara Cie tidak hadir sehingga pesta ini kurang semarak, ujar Li Sulem. Siapakah Cien Hang yang kalian maksudkan itu, tanya Beng Xiaokeng. Segera Bing Xia menerangkan apa yang telah terjadi dalam pertandingan antara Cien Hang melawan Cui Tinsan dan kemudian menempur Liu Tong Tian pula dengan sama kuat. Beng Xiaokeng menjadi heran, ilmu pukulan Cui Tinsan dan ilmu pedang Liu Tong Tian terhitung kepandayan yang menonjol di dunia kangong, tapi sekarang angkatan muda yang tak terkenal dapat mengalahkan yang satu dan menandingi sama kuat dengan yang lain, sungguh luar biasa. Anehnya, mengapa aku pun tidak tahu ada seorang angkatan muda sehebat itu, ujar Beng Xiaokeng. Kalian tidak kenal asal-usulnya, apakah dari ilmu pedangnya juga tak dapat dirabak? Ilmu pedangnya tidak sama dengan aliran yang terdapat di Tionggoan sehingga sukar diketahui asal-usulnya, kata Bing Xia. Beng Tai Hiap berpengalaman luas, mungkin dapat menerka asal-usul orang ini Sulem ikut bicara. Ilmu pedangnya tidak sama dengan aliran ilmu pedang Tionggoan, inilah luar biasa. Umurnya kira-kira berapa tanya Beng Xiaokeng kemudian. Baru likuran, jawab Sulem. Oh, masih begitu muda? Sukar bagiku untuk menerkanya, kata Xiaokeng. Setauku, memang ada satu-dua tokoh persilatan yang mengasingkan diri dengan ilmu pedang yang hebat, tapi anak muridnya mereka sedikitnya juga sudah setengah umur. Padahal ksatria muda suci ini baru likuran, seumpama dia mendapat petunjuk dari guru sakti juga rasanya takkan mencapai tingkatan sesempurna itu. Sayang dia lantas menghilang, tapi lain hari tentu dapat menyelidiki asal-usulnya, ujar Tuhong. Marilah sekarang kita minum dulu satu cawan untuk keselamatan bersama. Suasana riang gembira meliputi pesta pora itu. Beramai para hadirin saling memberi hormat dengan sama-sama mengeringkan isi cawan masing-masing, berulang Beng Bing Xia juga menyuguhkan arak kepada Li Sulem. Di bawah pengaruh alkohol, Sulem menjadi ngelamun dan samar-samar bayangan Bing Xia yang cantik itu seakan-akan berubah menjadi N.I.O.an. Beng Xiaokeng dan Bing Xia dapat melihat keadaan Li Sulem yang termangu-mangu itu, segera Beng Xiaokeng berkata, Mungkinkah sudah lelah, boleh pergi mengasuh saja lebih dulu. Setelah Li Sulem mengundurkan diri, tiba-tiba Xiaokeng berkata padanya, Biarlah kuantar kau kembali ke kamarmu, Li Heng. Memangnya kau khawatir aku mabuk ujar Sulem dengan tertawa. Tapi maksud baik Xiaokeng itu pun tak ditolaknya. Sementara itu sudah menjelang tengah malam, sekeluarnya dari ruang perjamuan, Xiaokeng berkata pula, Apakah benar sekarang juga Li Heng sudah mengantuk dan ingin tidur? Malam ini sinar bulan cukup terang, kalau aku tentu tidak mau tidur sedini ini. Bagaimana kalau kita omong dulu sambil menikmati bunga BWE yang baru mekar di belakang gunung sana? Jika Xiaokeng punya minat, tentu saja aku akan mengiringi kau. Sahut Sulem tiba-tiba hatinya tergerak pula. Ia heran mengapa tanpa sebab mendadak Xiaokeng mengajaknya omong dan menikmati bunga BWE segala. Jangan-jangan dia ada urusan yang perlu dibicarakan padanya secara berduaan. Segera Sulem mengikuti Xiaokeng menuju ke hutan BWE, setiba di sana, belum sempat pasang. Omong, tiba-tiba tertampak dua penunggang kuda mendatang dari bawah gunung. Xiaokeng heran malam begitu ada orang naik ke atas gunung. Sesudah dekat, dikenalnya seorang di antaranya adalah Taubak yang ditugaskan menjaga rumah makan di bawah gunung itu. Rumah makan itu adalah milik Long Siasan yang dipimpin Tsu Hang ini, tugasnya adalah Matu-Matu dan juga mengantar tamu yang perlu menemui Seng Chee Chu. Seorang lagi adalah laki-laki kekaryang tak dikenal Xiaokeng. Melihat Xiaokeng, Taubak itu cepat berhenti dan memberi hormat seraya memberi lapor bahwa kawannya itu adalah suruhan dari Hui Lyong San, katanya ada urusan penting yang harus disampaikan Chee Chu. Xiaokeng merasa tidak enak untuk tanya lebih jelas karena urusan penting itu harus disampaikan kepada Chee Chu. Yang sendiri, maka segera ia pun menyilahkan mereka naik ke atas gunung. Sesudah kedua orang pergi, suasanan di situ menjadi sunyi kembali. Dengan tertua Sulem berkata, Chee Chu, mengapa malam ini kau menjadi iseng? Terus terang aku ingin bicara sedikit dengan Li Heng, kata Chee Chu. Tentu Li Heng masih ingat ketika kita bertemu di Mongol tempoh hari, kau kan pernah tanya kabar beritanya nona NIO kepadaku? Seketika Li Sulem menarik muka, katanya, sekarang aku tidak lagi ingin tahu tentang dia, tapi sekarang aku justru mengetahui dia. Apakah benar kau tidak ingin tahu? Hati Sulem menjadi pedih, ingin menyatakan tak mau mendengarkan, namun akhirnya ia menghela nafas dan menjawab, tak kau katakan juga aku sudah tahu. Ai, urusan yang menyedihkan buat apa disebut pula? Kau tahu apa? Tanya Chee Chu. Aku tahu dia masih hidup di dunia ini, tapi aku tak mau bertemu lagi dengan dia. Sebab apa? Jangan kau paksa aku bicara, Chee Chu. Aku, pinta Sulem. Ia pikir bunga sudah dipersunting orang, buat apa disebut pula. Tiba Chee Chu. Mok berkata dengan tertawa, Li Heng, biarpun kau tidak menjelaskan juga aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Padahal semua pikiranmu itu keliru, Li Heng. Sulem menjadi melengak, jawabnya, dari mana kau yakin pikiranku keliru? Aku tahu tentu kau berpendapat bunga sudah dipersunting orang, padahal kau keliru sangka, sama sekali keliru. Ucapan Chee Chu Bok ini membuat Sulem melonjak kaget, serunya, Chee Chu Toh Ako, apakah kau, kau-kau mengetahui sesuatu apa lagi? Ya, aku tahu kau telah dibohongi oleh Tu Leong, kau tertipu olehnya kata Chee Chu Bok. Meski Tu Leong adalah suhengku, tapi aku dapat mengatakanlah sana si Chee Bok hendak mencapai bulan jika dia ingin mempersuntingkan Nona N.I.O. Jadi maksudmu, maksudmu adalah tidak benar Nona N.I.O. telah menjadi istri Tu Leong Sulem menegas dengan tergagap. I, Chee Bok menghela nafas. Bukan cuma sehari-dua hari saja Li Heng berkumpul dengan Nona N.I.O., mengapa kau masih tidak percaya padanya? Kejut dan girang pulau hati Sulem, tapi ia masih ragu-ragu. Katanya, tapi, tapi dengan metu kepala sendiri aku melihat hubungan mereka dan bukan cuma berdasarkan ocahan Tu Leong Belaka. Kau menyaksikan mereka berada bersama di suatu tempat tanya Chee Bok. Sulem mengangguk, hatinya menjadi seperti disayat demi teringat apa yang dilihatnya tempo hari itu. Benarkah kau melihat Nona N.I.O. berada di kamar hotel kecil itu? Ah, ku kira yang kau lihat adalah Tu Leong bukan ujat Chee Bok? Hi, mengapa kau pun tahu kejadian itu seru Sulem sambil melonjak pula? Benar, aku memang tahu kejadian itu, tidak saja Tu Leong, bahkan aku juga melihat Nona N.I.O. di sana. Aku datang ke kota kecil itu satu hari lebih dulu daripada kau, sayang kita kehilangan kesempatan buat berjumpa di sana, kalau tidak tentu kau takkan salah paham terhadap Nona N.I.O. Sebenarnya bagaimana duduknya perkara? Chee Bok To Ako, lekas kau ceritakan padaku pinta Sulem sambil pegang kedua bahu Chee Bok? Diam-diam Chee Bok geli, tadi bilang tidak ingin tahu urusan diri N.I.O. Sekarang berbalik ingin lekas-lekas tahu secara tidak sabar. Ia pun tidak ingin membuat gelisah pada Sulem, maka dengan jelas dituturkan apa yang dilihatnya tempoh hari, tentang N.I.O. An dia pusi oleh Tu Leong, untung dia keburu menolongnya di kamar hotel itu, begitu pula apa yang didengarnya dari penuturan N.I.O. An tentang kepalsuan Tu Leong juga diceritakan pula kepada Sulem. Habis mendengarkan, tak kepalang pedih dan gemas serta malu pula hati L.I.O. An.I.O. An dan gemas terhadap kelicikan Tu Leong yang kotor itu. Ia pun malu terhadap diri sendiri yang tolol. Dengan muka merah akhirnya ia berkata, Chee Bok To Ako, sungguh aku sendiri pun takkan mengampuni ketololanku sendiri ini. Sekarang aku hanya ingin mohon padamu, beritahukan padaku di mana N.I.O. berada kini. Saat ini juga aku ingin pergi mencarinya untuk minta maaf barulah hatiku dapat merasa tenteram. Sekarang dia berada di mana, aku sendiri pun tidak tahu, jawab Chee Bok setelah merenung sejenak. Apalagi kini kau telah menjabat Beng Cu baru, mana boleh kau meninggalkan urusan maha besar hanya untuk mencari Nona N.I.O. saja? Bukan maksudku hendak meninggalkan urusan yang lebih penting, aku cuma ingin tahu jejaknya agar dapat berusaha menemukan dia, kata Sulem. Sama juga seperti diriku, ia pun menanggung sakit hati keluar hadir negara, bila dia berada di sini tentu akan pat ikut memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya. Chee Bok To Ako, kau tentu tahu jejaknya, dapatkah kau memberitahukan padaku? Kau ingin minta maaf pada Nona N.I.O., ku kira tidak perlu terburu-buru pada waktu ini, kata Chee Bok dengan tertawa. Asalkan dalam lubuk hatimu tetap terukir bayangannya, pada suatu hari kelak dia pasti akan tahu juga isi hatimu dan dia sendiri tentu akan mencari padamu. Percayalah padaku, lakukanlah menurut kata-kataku ini, tentu tidak salah lagi. Di balik kata-kata Chee Bok itu seakan-akan menyampaikan apa yang telah menjadi tekat N.I.O.an, Sulem menjadi ragu-ragu apa benar begitulah keinginan N.I.O.an. Selagi ia hendak tanya lebih jelas, tiba-tiba datang seorang pelayan Chee Hang memanggil Chee Bok. Dapat diduga tentu ada sangkut pautnya dengan kedatangan utusan Hui Lyong San tadi. Segera Chee Bok berkata kepada Sulem, Li Heng, kau tentu sudah cukup lelah, malam ini hendaklah kau istirahat dan tidur senyenyapnya. Besok aku akan bicara lagi dengan kau. Karena Tsu Hang tidak mengundang serta Li Sulem, dengan sendirinya Chee Bok tidak enak mengajaknya pula ke tempat perundingan. Silahkan saja, aku akan tinggal sebentar lagi di sini, kata Sulem. Setelah Chee Bok berangkat, Sulem mondar mandir sendiri dasitu dengan pikiran yang kusut. Teringat kata Tsu Leong Siang tadi, ia pikir jangan-jangan N.Y.O. Wan memang berada juga di dalam sanceh, markas bangunan gunung, situ. Kalau demikian mengapa adik Wan tidak menemui saja aku? Apakah dia salah sangka aku telah mencintai orang lain? Selagi melamun, tiba-tiba terdengar suara keresek, seorang jelita mendadak muncul dari semak sana. Jantung Sulem berdetak, waktu dia mengawasi, dengan tersenyum simpul nona itu sudah berdiri di hadapannya. Sulem rada kecewa, tanpa terasa ia berseru, oh, kiranya kau, Bing Xia memangnya kau kira siapa sahut Bing Xia rada heran. Wajah Sulem menjadi merah, katanya dengan kikuk, aku menyangka Chee Bok telah kembali lagi. Mungkin dia harus banyak berundingan dengan Chee Hong, kata Bing Xia, dia bilang kau berada di sini, setelah bertempur seharian ternyata kau masih punya minat untuk pesiar kesini? Chee Bok mengajak omong, maka ku mengiringinya kesini, sahut Sulem. Mengapa kau pun belum tidur? Aku pun sedang ngomong dengan ayah, kata Bing Xia. Ayah sangat senang padamu, berulang dia memuji kau, masih muda, cakep, tapi sudah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, ah, jangan terlalu menyanjung diriku, ujar Sulem dengan tertawa. Bila ayahmu tidak keburu, datang, tentu kedudukan bengcu sudah dipegang Tun Ichiu. Oh iya, entah ada urusan apakah dari Hui Lyong San sehingga nona Chee Hong perlu ajak berunding dengan Chee Ok To Ako? Ya, Hui Lyong San memang ada urusan penting yang perlu minta bantuan Chee Hong, kata Bing Xia. Cuma yang akan dirundingkan Chee Hong dengan Chee Ok Bok tidak melulu urusan Hui Lyong San saja, tapi masih ada urusan mengenai kakaknya. Ya, aku pun ingin tanya padamu, ketika dia bertempur dengan Kas Yang tadi agaknya dia sangat dendam kepadamu. Sungguh aku dan Chee Hong sangat khawatir bagi kalian. Benar, aku memang sangat benci padanya, tapi sekarang rasa benci itu sudah banyak berkurang, ah, eh, eh, mengapa begitu Bing Xia terheran-heran. Sebenarnya tiada permusuhan apa-apa antara dia dan aku, aku hanya benci pribadinya yang buruk itu. Tapi sekarang dia mau tinggal di rumah, mungkin dia sudah mulai menyesal atas perbuatannya, maka rasa benci kupadanya menjadi berkurang, sudah tentu ia tidak enak untuk membicarakan soal N.Y.O.N. yang menjadikan bencinya kepada Chee Hong, terpaksa ia menerangkan secara samar-samar. Bing Xia menyangka yang dimaksudkan sulam adalah persekongkolan Chee Hong dengan Tun Ih Chiu serta bermaksud taklu kepada pihak Mongol. Segera ia pun berkata, pengkhianatan Chee Hong itu sungguh harus dikutuk, tapi jangan kau kira dia akan menyesal secara begitu mudah. Bukan mustahil berdiamnya dia di sini justru mempunyai tipu musliah tertentu, maka kita perlu waspada. Betapapun jahatnya Chee Hong tetap kakaknya Chee Hong, maka apa yang akan dilakukannya tentu akan membuat Chee Hong serba susah. Sebab itulah Chee Hong mencari Cheeokbok untuk berunding, utusan Hui Lyong San itu entah datang untuk urusan apa, dapatkah aku diberitahu tanya sulem. Sebagai bengcu, sudah seharusnya kau diberitahu, mungkin Chee Hong menyangka kau sudah tidur, maka tidak ingin mengganggu ketentramanmu, tutur bin Xia. Kau tentu tahu letak Hui Lyong San itu berada di perbatasan antara Provinsi Holam dan Siamsai, tempat strategis yang harus dilalui tartar Mongol bila ingin menyerbu ke daerah Tionggoan. Sulem terkejut, cepat ia tanya, apakah di sana telah melihat gerak-gerik musuh? Benar. Pertemuan di Lyong Xia San kali ini pihak Hui Lyong San tidak mengirim wakil, semula kita mengira karena jauhnya perjalanan, tapi sekarang baru tahu bahwa mereka sedang mencurahkan segenap tenaga untuk siap menghadapi serbuan pihak Mongol. Waktu aku meninggalkan sehap pasukan Mongol masih bercokol di Lyong Soatui, masakah begitu cepat kini sudah sampai di Hui Lyong San Ujar Sulem? Pasukan berkuda pihak Mongol terkenal karena gerak cepatnya yang sukar diduga, bahkan saat ini mungkin pasukan pelopornya sudah memasuki wilayah Hui Lyong San. Jika begitu kedatangan utusan Hui Lyong San itu adalah minta bantuan. Siapakah cecu mereka, sungguh harus dipuji kepahlawanannya melawan musuh hanya dengan kekuatan suatu san ceh saja sebagai Hui Lyong San yang kecil itu. cecuh Hui Lyong San itu bernama Tohan Peng, di dunia Lok Lim terkenal dengan ilmu pukulan Bian Chiang, konon wataknya sangat keras, untuk memikatnya Tu Pek Seng perlu bertanding dengan dia baru menaklukannya. Biasanya ia tidak pandang pihak, apakah kalangan Pek Tito atau Hak Tito tak diperduli olehnya, maka ia pun tidak tergolong kaum ksatria yang terpuji. Cuma sekali ini dia berani angkat senjata melawan tartar Mongol, sungguh diluar dugaan dan patut dikagumi. Perbuatan setiap orang memang harus dinilai dari segi kepentingan umum, kalau ada kesalahan kecil tidaklah perlu diungkat. Cuma jarak Hui Lyong San dari sini rada jauh, bala bantuan yang akan dikirim mungkin tidak keburu lagi. Rupanya toh cecuh juga telah memperhitungkan hal demikian, maka di samping minta bala bantuan, dia minta dikirim dahulu beberapa jagoi yang punya pengaruh dan dapat diandalkan untuk membantu dia memimpin pasukan, terutama jika terpaksa harus mengadakan perang secara terbuka. Dia berharap Tsu Hang sendiri dapat berangkat ke sana, sebagai putri mendiang Beng Cu yang dahulu tentu akan punya daya penarik terhadap rakyat jelata dan sisa-sisa pasukan sukarela setempat yang tercerai berai. Kukira Tsu Hang tidak dapat meninggalkan sanjahnya, ujar Sulem. Memang benar. Dia justru khawatir kakaknya akan mengacau pada waktu dia tidak di rumah, bukan? Mustahil pula Tun Ih Chiu juga akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu tempat ini dengan bersengkongkol dengan Tsu Lyong, bila terjadi demikian tentu akan sangat berbahaya. Ya, sebagai Beng Cu, bagiku tugas ini merupakan tanggung jawabku, biarlah ku bicarakan dengan Tsu Hang, aku saja yang berangkat ke Hui Lyong San. Ya, selaku Beng Cu sudah tentu kau ada hak buat menentukan siapa yang harus berangkat ke sana. Namun ku kira akulah yang lebih tepat untuk minta izin padamu. Minta izin apa? Tanya Sulem heran. Izin ke Hui Lyong San, sahut Bing Xia. Kau juga ingin pergi ke sana Sulem menegas. Kukira kau lebih baik tinggal di sini saja untuk membantu Nona Tu. Kupikir akan mengajak Song Tilun dan istrinya saja yang mengiringi aku. Menyusul Chiok Wok boleh berangkat pula dengan pasukan bala bantuan, dengan demikian ku rasa sudah cukup. Bing Xia menjadi rada kurang senang sebab mengira Lee Sulem sengaja menjauhinya, namun sebagai seorang wanita sejati, ia pun tidak banyak bicara lagi. Katanya kemudian, ku kira kau perlu pembantu yang dapat diandalkan. Song Tilun dan istrinya meski tidak lemah, tapi sukar membantu kau jika ketemukan musuh setangguh Tun Ih Chiu. Bagaimana kalau aku minta ayah mengiringi kau ke sana? Sudah tentu baik sekali jika Beng Lo Chiampo ikut pergi. Cuma di sini juga perlu pembantu yang kuat. Bila ayahmu di sini tentu Tun Ih Chiu tidak berani sembarangan bergerak. Sungguh sayang Chi In Hang menghilang begitu saja, kalau dia berada di sini, sungguh cocok sekali di aku minta menjadi pembantuku. Tapi biar kita berunding saja dengan Nona Tzu. Dugaan Bing Xia ternyata tidak salah, Lee Sulem memang sengaja menjauhi di Ademi untuk mencegah salah sangka, yaitu khawatir menimbulkan salah paham N.Y.O.N. Lee Sulem tidak tahu bahwa saat itu juga N.Y.O.N. justru berada di sekitar hutan BWE itu, yaitu di tempat pos penjagaan yang terletak tidak jauh dari situ. Waktu itu kebetulan N.Y.O.N. tidak dinas jaga, ia melihat Sulem dan Chiok Bok menyusuri hutan BWE tadi, ia ingin tahu apa yang hendak dibicarkan Chiok Bok pada Sulem, maka diam-diam ia pun mengintil di belakang mereka. Namun dia tidak sempat mendengar percakapan mereka yang menyangkut dirinya sebab pesuruh Tzu Hang keburu datang memanggil Chiok Bok. Yang diketahuinya adalah Chiok Bok telah menepati janjinya tanpa membocorkan jejaknya. Setelah Chiok Bok pergi, selagi dia ragu-ragu apakah mesti keluar menemui Lee Sulem atau tidak, saat itulah tiba-tiba Bing Sia muncul. Begitulah, dari tempat sembunyinya N.Y.O.N. menyaksikan bayangan Lee Sulem dan Beng Bing Sia yang semakin menjauh, hatinya menjadi pedih. Pikirnya, tampaknya Beng Bing Sia benar-benar jatuh hati kepada N.Y.O.N., malahan dari ucapannya tadi agaknya Beng Tai Hiap juga penujui N.Y.O.N. sebagai menantunya. Akan tetapi mengapa N.Y.O.N. menolak ikut seratakan Bing Sia ke Hui Lyong San? Apakah lantaran diriku? Berpikir demikian, rada lega dan manis juga rasanya, wajahnya menampilkan senyuman. Tapi senyuman manis itu hanya sekilas saja laksana bulan purnama yang tiba-tiba tertutup pula oleh awan tebal. Pikirnya pula, biarpun engkoh lem belum melupakan diriku, namun sedikitnya Nona Beng juga telah mengisi sebagian hatinya. Tampaknya Nona Beng memang lebih setimpal dengan dia daripada diriku. Aku sudah yatim piatu, paling hanya akan menjai beban bagi engkoh lem. Sebaliknya ayah Nona Beng adalah seorang pendekar besar pada zaman ini, bila engkoh lem mengikat jodoh dengan Nona Beng akan berari punya sandaran yang kuat. Karena merasa dirinya dalam macam-macam hal tidak dapat menandingi orang, tanpa terasa ia menjadi putus asa. Dasar watak Nyeowan memang selalu mengejar hal-hal yang sempurna, yang mutlak, kalau tidak sempurna lebih baik tidak. Dan begitulah perasaannya sekarang. Ia tahu bila unjuk diri sekarang pasti Lee Sulem takkan mengingkari dia, betapapun Beng Bing siasukar berlomba dengan dia. Akan tetapi dia tidak mau berbuat demikian, sebab ia merasa hubungannya dengan Lee Sulem sudah ada retaknya, sudah ada cacatnya dan tidak sempurna lagi. Pelahan ia keluar dari hutan BWE itu, Seng Dewi malam yang menghias di tengah Cakrawala sudah condong ke barat. Kembali terpikir pula olehnya, besok juga apakah dia pergi bersama Bing Xia? Atau Beng Tai Hiap yang pasti hubungan mereka entuh akan tambah rapat lalu buat apa aku mesti berpihak di tengah mereka? Tampaknya ia telah ambil keputusan yang tegas namun hatinya tetap sukar terlepas dari memikirkan diri Lee Sulem. Betapapun juga ia tak dapat menyetup perasaannya terhadap pemuda itu. Teringat olehnya besok juga Lee Sulem akan berangkat ke Hui Lyong San, sekonyong-konyong ia seperti tersentak dari lumunannya karena tiupan angin pegunungan yang di angin tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pikir kedatangan Uusan Hui Lyong San itu adalah buat minta bala bantuan karena ada tanda-tanda pihak musuh telah mulai bergerak. Ketika Beng Bing Xia memberitahukan hal itu kepada Lee Sulem, pernah Lee Sulem menunjukkan rasa sangsinya atas gerakan musuh yang begitu cepat. Hanya saja gerak cepat pasukan berkuda Mongol memang terkenal gesit di seluruh dunia, maka rasa sangsi Lee Sulem itu pun lantas lenyap. Dan yang dirasakan rada tidak benar adalah soal ini, ia ceba mengikuti jalan pikirannya itu dan diselami lebih mendalam, makin dipikir makin terasa kejanggalannya. Bahwasannya jengiskan telah wafat di Lyok Pansan, dulai diangkat sebagai mangku bumi. Pasukan Mongol telah seluruhnya ditarik kembali ke Holin. Keempat putra pangeran dan para perwira tinggi Mongol besara kepala-kepala kelompok suku akan mengadakan sedang besar di Holin untuk memilihkan baru hal-hal ini belum diketahui Lee Sulem, tapi cukup diketahui oleh N.I.E.O.N. lantaran waktu itu dia berada bersama putri Ming Hui. Menurut perhitungan N.I.E.O.N., lantaran pertarungan di belakang layar antara para pangeran Mongol seperti Ogotai, Chahatai dan lain-lain untuk memegang kekuasaan tertinggi, sebelum kedudukan Khan dietapkan, rasanya pihak Mongol tidak akan mengerahkan pasukannya. Dan untuk itu diperkirakan akan makan waktu lebih setengah tahun, padahal dirinya baru tiga bulan berpisah dengan Ming Hui muncul di daerah timur pada saat sekarang. Berdasarkan perhitungan dan apa yang diketahuinya itu, N.I.E.O.N. dapat memastikan bahwa apa yang dilaporkan Toh Che Chu dari Hui Lyong San itu tentu laporan palsu. Untuk apa dia menyampaikan laporan bohong memang sukar diketahui yang jelas tentu dibalik itu ada suatu intrik keji. Kalau sekarang Sulem berangkat ke Hui Lyong San bukankah akan berarti melasuk perangkap musuh? Tapi ia menjadi serba susah pula. Muslihat musuh itu pantas harus dikemukakan kepada pimpinan, tapi dia justru tidak ingin bertemu dengan Sulem. Lalu bagaimana baiknya? Akhirnya ia mendapat akal. Sulem belum kenal tulisannya, dia akan menyampaikan secara tertulis saja asalkan tulisannya dibikin tada kasar sehingga tidak terduga ditulis oleh kaum wanita. Segera N.I.E.O.N. kembali ke kamarnya untuk menulis surat, lalu ia menyusup ke tempat tinggali Sulem. Saat itu sudah lewat tengah malam, dengan leluasa dapatlah N.I.E.O.N. mencapai tempat Sulem. Baru saja ia hendak mencari jalan masuk ke kamarnya, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan muncul di atas wungan. N.I.E.O.N. terkejut, cepat ia semiunyi di belakang sepotong batu besar. Di bawah sinar bulan yang remang, samar-samar dapat dikenali orang yang muncul ini adalah C.I.N.H.N. yang menggemparkan kalangan pertandingan siang tadi. N.I.E.O.N. menjadi haran. C.I.N.H.N. tidak mau menghadiri pesa perayaan kemenangan, sebaliknya malam mendatangi kamarnya N.I.E.O.N. Apa tujuannya? Belum habis N.I.E.O.N. berpikir, sekonyong-konyong dari balik pohon sana melayang keluar pula sesosok bayangan lain terus mengejar ke arah bayangan pertama tadi. Melihat bayangan kedua itu jelas Tuleong adanya. Tergerak hari N.I.E.O.N., jangan-jangan ada persekongkolan kotor di antara mereka. Segera ia pun mengintil di belakang mereka dengan gekangnya, dilihatnya bajangan Tuleong telah menyisup ke dalam hutan B.I.E.O.N. Segera ia memutar dan menyusup pula ke dalam pepohonan itu melalui arah lain. Didengarnya ada suara tepukan tangan tiga kali, menyusul seorang lagi juga tepuk tangan tiga kali, kemudian saling mengucapkan kode, kedua orang lantas sama tertawa dan menampakkan diri. Chi Heng ternyata betul orang sendiri, utung Siaw Te tidak sembarangan bertindak, terdengar Tuleong berkata. Siaw Te lebih-lebih tidak mengira Tuleong juga kawan dari satu garis yang sama, jawab Chin In Hong. Mendengar itu, kejut sekali N.I.E.O.N. di tempat sembunyinya. Sungguh tak pernah terduga olehnya bahwa Chin In Hong yang berjasa besar pada siang hari itu ternyata adalah sekomplotan dengan Tuleong. Lalu buat apa siang tadi ia membantu Sulem? Hal yang bertentangan ini sungguh membuat N.I.E.O.N. tidak habis paham. Dalam pada itu terdengar Tuleong sedang bicara sebagaimana menjadi pertanyaan N.I.E.O.N. itu, katanya, Chi Heng dapat bekerja dengan rapi, sungguh Siaw Te sangat kagum. Hanya Siaw terada heran, apakah sebelumnya Chi Heng sudah tahu akan kedatangan si tua bangka Beng Siaw Keng? Aku tidak punya kepandayan menghitung hal-hal yang terjadi sebelumnya, dari mana bisa tahu Sahut I Hong? Jika begitu, mengapa siang tadi Chi Heng malah muncul membela pihak lawan, habis itu mengapa pula menghindari pertemuan dengan Li Sulem? Tanya Tuleong. Tentunya kau belum lagi kenal asal-usul kebukan? Bunga yang merah dan daun yang hijau meski tumbuh dari satu sumber yang sama, tapi persamaan sumber di kalangan kita harus pula bertindak bagi majikan masing-masing. Apakah Tuheng paham maksudku? Oh, jadi Chi Heng mempunyati junjungan yang serupa dengan Tun Ih Cechu, sama-sama berjuang bagi Kon Agung Mongol. Entah siapakah junjungan Chi Heng? Sebenarnya tiada berhalangan ku beritahu. Hanya setelah kau mengetahui, jangan-jangan malah akan menimbulkan rasa tidak enak bagaimu. Tuleong menjadi bingung dan khawatir, katanya, kalau, kalau tidak. Tanda petik. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong Chi Heng angkat sebelah tangan dan menepuk sebatang pohon BWE. Dalam sekejap saja bunga BWE rontok bertebaran dan akhirnya tinggal dahan yang gundul saja. N.Y.O. Wan menyaksikan juga Kero Chi Heng mengalahkan Cui Tinsan dengan ilmu pukulannya, walaupun pukulannya sekarang tampaknya lebih jehebat daripada siang tadi, tapi tidak perlu diherankan. Tidak demikian dengan Tuleong, biarpun siangnya ia pun menyaksikan kepandaian Chi Heng, tapi sekarang kepandaian Chi Heng membuat rontok bunga BWE dengan tepukan perlahan itu telah membuatnya terperanjat sekali. Ia tertegun sejenak baru kemudian sanggup membuka suara, apakah, apakah kau murid yang Tian Lui? Muridnya atau bukan, kau mau apa jawab Chi Heng dengan nada dingin? Tajam juga pandanganmu, dapat mengenali pukulanku ini menggunakan Tian Lui Xin Kang, meski dia belum mengaku sebagai muridnya yang Tian Lui, tapi nada ucapannya itu sudah memberi petunjuk bahwa sedikitnya dia ada hubungan kekeluargaan dengan yang Tian Lui. Sekarang N. Yeowen benar-benar sangat terkejut. Yang Tian Lui itu tak lain tak bukan adalah pembunuh Tzu Peseng. Hal ini telah dibuktikan oleh Tzu Hang dan Tua Su Hengnya, yaitu Liyong Kang, ketika mereka menyelidiki ke daerah Mongol. Diam di Amen Yeowen ingin tahu kira bagaimana Tzu Leong akan menghadapi murid pembunuh ayahnya itu. Tapi didengarnya Tzu Leong berkata pula, Oh, kiranya demikian, pantas kau bilang akan menimbulkan rasa tidak enak bagiku. Tapi aku tidak peduli apakah kau murid yang Tian Lui atau bukan, yang jelas pembunuh ayahku hanya yang Tian Lui dan bukan kau. Dalam perjuangan kita mempunyai garis yang sama, kita harus bahu-membahu. Tapi sakit hati ayahku tetap akan kutuntut, jika kau membela perguruanmu, terpaksa kita berhantam mati-matian, yang terang aku takkan mulai menyerang kau. Ucapan terakhir ini jelas hanya untuk menutupi rasa malunya saja. Diam-diam Men Yeowen menggerutut Tzu Leong yang pengecut itu, percuma saja ksatria gagah perkasa sebagai Tzu Peseng itu mempunyai seorang putra seperti dia itu. Seorang ksatria harus bisa melihat gelagat, keputusan Tzu Heng harus kupuji, ujar Cien Hang sambil bergelak tertawa. Baiklah, apakah kau akan menuntut balas atau tidak kepada Yang Tian Lui adalah urusanmu. Yang pasti urusan di San Ceh ini aku tentu akan membantu kau. N. Yeowen memang gadis yang cermat, ia menjadi heran mendengar Cien Hang menyebut nama Yang Tian Lui secara begitu saja, kalau betul muridnya tentu tidak pantas menyebut langsung nama Sang Guru. Cien Hang, kata Tzu Leong pula, setelah kau mendapat nama Siang tadi, kenapa kau menghilang pula, apakah khawatir rahasiamu diketahui orang? Ya, sebab aku tahu seorang utusan Hui Leong San akan tiba hari ini, utusan itu kenal asal usulku, jawabin Hang. Ah, dalam hal ini agaknya Ciheng hanya tahu yang satu, tapi tidak tahu yang dua, ujar Tzu Leong. Oh, kalau begitu aku minta Tzu Heng suka memberi penjelasan yang kedua itu? Hui Leong San juga kawan kita, toh Cicu sengaja mengirim berita palsu, hal ini sebelumnya sudah dirundingkan dengan aku? Buat apa mengatur berita militer yang tidak benar? Ini namanya tipu memancing hari mau meninggalkan seorangnya. Ciheng adalah orang pintar, masakah tidak paham maksudku? Oh, jadi kau sengaja pasang perangkap dengan Tuhan Peng untuk memancing adikmu meninggalkan tempat ini? Benar. Bila budak ini meninggalkan sanceh bersama anak buahnya, dengan sendirinya aku dapat bertindak sesukanya di sini. Hebat benar akalmu, sampai tidak sayang bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak adik perempuan sendiri. Sungguh aku sangat kagum, ujar Ciheng Hang dengan nada menyindir. Kata peribahasa, tidak kejibukanlah laki-laki. Habis dia telah merebut kedudukan cecu dariku, tidak menghormati aku pula sebagai kakak. Cuma aku pun tidak bermaksud mencelakai adikku sendiri, aku justru bermaksud baik mencarikan suami baginya. Terus terang, saat ini putranya Tun Ih Cecu, yaitu Tun Nen Pin, justru sedang menunggu di Hwi Lyong San. Mendengar berita itu, N.Y.O. Wan terkejut dan bergirang pula. Ternyata dugaannya tidak salah, Hwi Lyong San memang benar berkomplot dengan Cui Lyong, bahkan Cui Lyong hendak menjerumuskan adik perempuannya sendiri, sungguh terkutuk. Terdengar Ciheng Hang berkata, tapi menurut pikiranku, adik perempuanmu agaknya takkan berangkat ke Hwi Lyong San, besar kemungkinan bocah Shili sendiri yang akan pergi. Jika demikian akan lebih baik lagi, kata Tui Lyong. Perginya rintangan besar ini akan lebih leluasa bagi pekerjaanku di sini. Ciheng, begitu Li Sulem berangkat segera pula aku akan bergerak, harap engkau memberi bantuan. Tapi masih ada Beng Xiao Kang di sini, ujar Ciheng Hang. Masakah Ciheng tidak tahu Beng Xiao Kang ada maksud menjodohkan anak perempuannya kepada Li Sulem? Kalau Li Sulem berangkat, tentu Beng Xiao Kang dan putrinya akan ikut serta. Maka cukup kau bantu menaklukan Buda Hang dan Ciheng, dengan gampang aku akan dapat menguasai San Ciheng ini. Aku pasti akan bantu usahamu ini, kata Ciheng Hang. Nye Owen pikir sudah cukup apa yang didengarnya, sebaiknya lekas pergi saja untuk memberitahukan apa yang diketahuinya itu kepada Ciheng Hang. Di luar sadarnya, baru saja timbul pikirannya itu sudah keburu jejaknya diketahui Tui Leong. Rupanya apa yang didengarnya itu membuatnya berdebar sehingga lupa menahan nafas, keruan lantas didengar oleh Tui Leong. Mendengar di sekitarnya ada orang, Tui Leong pura-pura tidak tahu, mendadak ia menubruk ke tempat sembunyi Nye Owen. Pada saat yang sama juga tiba-tiba Ciheng Hang juga membentak, siapa yang sembunyi di situ, lekas menggelinding keluar. Untung karena suara bentakan Ciheng Hang itu sehingga Nye Owen tersentak kaget dan sadar akan tubrukan Tui Leong itu. Cepat ia mengelak dan sempat pula menghindarkan serangan Tui Leong. Diam-diam Tui Leong sangat mendongkol akan tindakan Ciheng Hang itu, TPI karena dia masih mengharapkan bantuannya, terpaksa menahan perasaannya dan berseru, Ciheng, tak perlu urus siapa dia, binasakan saja dia. Rupanya Nye Owen dalam keadaan menyamar sebagai laki-laki, mukanya dipoles pula dengan obat bubuk pemberian akai tempoh hari, maka di bawah sinar bulan yang remang Cui Leong tidak tahu bahwa orang dihadapannya bukan lain adalah Nye Owen yang sedang dicarinya itu. Saking gemasnya Nye Owen ingin sekali tabas membinasakan Tui Leong, tapi terpaksa dia harus memperhitungkan kekuatan Ciheng Hang yang kini berdiri di pihak Tui Leong itu. Ia pikir sementara ini lebih baik bersabar daripada menggagalkan urusan yang lebih penting, yaitu membongkar tipu. Mus lihat pengkhianatan mereka. Namun Tui Leong tidak memberi kesempatan kabur baginya, segera ia melancarkan pukulan pula. Tapi siangnya Tui Leong baru terkena Tok Leong Piao, meski sudah minum obat pemunah, namun tenaganya belum pulih seluruhnya, lantaran ini Nye Owen tidak terlalu sukar untuk menangkis setiap serangan Tui Leong. Hanya belasan jurus saja Tui Leong lantas curiga, ia merasa gerak-gerik lawan seperti telah dikenalnya. Tentu bukan prajurit biasa, kalau prajurit biasa tentu tidak berkepandayan setinggi ini. Ciu Heng, biarku binasakan dia bentak Cih In Hang tiba-tiba sambil memukul dari jauh. Diam diamen Nye Owen mengeluh. Tak terduga ketika tenaga pukulan Cih In Hang tiba, rasa Nye Owen seperti didorong saja, sebaliknya Tui Leong yang lantas menjerit malah sambil terhuyung ke samping. Nye Owen sempat melompat pergi karena tenaga dorongan itu, menyusul ia terus kabur dengan ginkangnya yang tinggi. Melihat ginkang orang itu barulah Tui Leong tahu siapakah prajurit samaran itu, segera ia bermaksud mengejar, tapi Cih In Hang keburu mendekatinya dan memegang bahunya sambil berkata, maaf, mengapa tenaga pukulan salah mengenai kau malah? Malu dan dongkol pula Cui Leong, terpaksa ia berseru, jangan urus aku, bekuk dulu budak itu dia, dia itu Nye Owen adanya. Baiklah, marilah kita lekas mengejarnya Ujar In Hang. Akan tetapi saat itu Nye Owen sudah lari keluar hutan BWT tiba-tiba tergerak pula hatinya, timbul rasa sangsinya, aneh, dengan kepandaian Cih In Hang mustahil dia tidak mampu merobohkan aku, sebaliknya salah menyerang Tui Leong. Penaga pukulannya tadi seakan-akan membantu aku malah tapi tiada waktu baginya untuk memikirkan lebih lanjut, ia harus segera menyiarkan suasana yang gawat itu agar orang-orang beramai menangkap metu-metu musuh. Segera ia berlari ke tempat yang tinggi, lalu berteriak dengan suara yang dikasarkan, tangkap metu-metu musuh. Cih In Hang adalah metu-metu musuh. Tui Leong juga metu-metu musuh. Mereka bersekongkol. Jangan sampai mereka lolos setelah berteriak dengan luekangnya yang cukup kuat sehingga cukup jelas didengar orang-orang sekitarnya, lalu ia mengeluyur kembali ke pondoknya dan tidak muncul lagi. Dalam sekejap saja terdengarlah tanda-tanda bahaya dibunyikan riu rendah, di mana-mana orang sibuk mencari metu-metu musuh. Setelah ribut sekian lamanya barulah suasana reda kembali. N.Y.O.N. tidak keluar lagi dari pondoknya sehingga tidak tahu apakah Cih In Hang dan Cui Leong kena dibekuk atau tidak. Besok paginya waktu N.Y.O.N. berdinas jaga, diam-diam Ciyok Bok datang mencarinya di gardu penjagaan. N.Y.O.N. bergirang, katanya, memangnya aku hendak mencari kau, tapi kau sudah datang lebih dulu. Yang berteriak tangkap metu-metu musuh semalam kau bukan tanya Ciyok Bok? Benar, aku telah mendengar perundingan gelap mereka di hutan BWS sana, jawab N.Y.O.N. Bahwasannya Cui Leong adalah metu-metu musuh tidak mengherankan, tapi Cih In Hang juga metu-metu musuh, inilah yang diluar dugaan kita. Memangnya, waktu itu aku pun hampir-hampir tidak percaya kepada telingaku sendiri, kata N.Y.O.N. Ada lagi seorang yang juga datang sebagai metu-metu musuh. Kau maksudkan utusan dari Hui Leong San itu bukan? Dia diperintahkan Tuhan Peng untuk menyampaikan berita palsu bukan? Surat apa N.Y.O.N. terheran-heran. Surat yang diketemukan di kamarnya Li Sulem ini menyingkap tipu muslihat Hui Leong San. Kukira kau yang tulis surat ini, mengapakah sendiri tak tahu? Rupanya aku telah salah duga, N.Y.O.N. tambah heran. Ia coba minta lihat surat yang dikatakan itu. Ternyata isi surat itu tiada banyak bedanya daripada apa yang ingin ditulisnya, gaya tulisannya indah, hanya gorsannya rada kaku, terang tulisan orang lelaki yang hendak menirukan gaya tulisan orang perempuan. Benar-benar aneh, ujar N.Y.O.N. dengan tertawa. Terus terang semula aku memang hendak menyampaikan suratku yang isinya tidak banyak berbeda dengan surat ini, tapi tadi malam aku tidak sempat menaruh suratku ke dalam kamarnya Sulem. Ini, suratku masih berada di sini, setelah membandingkan isi kedua surat I.U., Chiok Bok juga sangat heran. Katanya kemudian, jadi kau melihat Chi In Hang menyelingap keluar dari tempat Li Sulem. Apakah, apakah mungkin pula dia adalah mat-mat musuh? Ya, makanya aku pun sangat heran, kata N.Y.O.N. Jelas Chi In Hang dan Tu Leong saling berhubungan dengan kod rahasia mereka sendiri, menyusul mereka berunding pula kero merebut kekuasaan San Ceh ini. Ketika ku lihat Chi In Hang muncul dari tempat Li Sulem, tadinya aku mengira dia hendak terbuat apa-apa yang tidak menguntungkan kita. Tapi melihat surat ini sekarang aku menjadi sangsi kepada dugaanku semula. Bisa juga surat ini ditulis oleh orang lain ujar Chiok Bok. Chi In Hang dan Tu Leong apakah sudah kena bekuk tanya N.Y.O.N. Tidak semuanya dapat kabur. Jika Chi In Hang bermaksud membantu kita, kenapa dia tidak bicara hal yang terjadi sebenarnya dan buat apa mesti lari? Benar, aku pun berpikir begitu. Urusan ini kelak pasti akan menjadi jelas persoalannya, sementara ini kita kesampingkan dulu, ujaran I.Y.O.N. Apakah surat ini telah dilihat Tengkoh Lem dan Nonatu? Sudah, mereka sudah melihat semua. Lalu bagaimana rencana kalian untuk menghadapi muslihat mereka? Tetap melanjutkan rencana semula, Li Sulem dan Beng Tai Hiap akan berangkat ke Hui Lyong San. Kan sudah tahu di sana terpasang jebakan, mengapa tetap dituju tanya N.Y.O.N. Rencana semula tetap kita laksanakan, cuma Kera bertindak rada diubah, tutur Chiok Bok. Rencana semula adalah Li Sulem berangkat ke Hui Lyong San bersama utusan yang datang itu, tapi sekarang yang berangkat hanya Li Beng Cu bersama Beng Tai Hiap saja. Utusan itu sudah kita tahan, namun dia tetap tidak mau mengaku tipu muslihat yang telah mereka atur itu. Baru sekarang N.Y.O.N. tahu duduk perkara. Katanya, jadi keberangkatan Nengkoh Lem ini bertujuan menyelidiki kebenaran muslihat musuh. Ya, sebagai Beng Cu baru tentu Li Heng takkan dikenali orang Hui Lyong San. Kalau di sana ia dapat memegang bukti persekongkalan Tuhan Peng dengan pihak Mongol, sebagai Beng Cu dengan sendirinya beliau berhak mengambil keputusan seketika. Dia dibantu pula oleh Beng Tai Hiap, tentu Tuhan Peng tidak sukar diatasi. Jika demikian aku pun tak perlu khawatir lagi, kata N.Y.O.N. Malahan akanku beritahukan lagi sesuatu dan akan membuat kau lebih-lebih tidak perlu khawatir, kata Tsiok Mok dengan tertawa. Aku sudah omong dengan Li Heng, ternyata cintanya padamu benar-benar sangat mendalam. Ketika dia mengetahui penderitaanmu, sungguh dia sangat menyesal dan sedih, bahkan dia menyatakan akan mencari kau untuk minta maaf. Wajah N.Y.O.N. menjadi merah, katanya, aku sudah dengar percakapan kalian, tapi saat ini aku masih tidak ingin bertemu dengan dia. Baiklah, boleh juga kalian bertemu nanti kalau dia sudah pulang dari Hwi Liyong San. Jangan-jangan dia tak mau lagi berangkat jika mengetahui kau berada di sini, kata Tsiok Mok dengan tertawa. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara Bing Xia sedang memanggil, Tsiok To'ako. Tsiok To'ako N.Y.O.N. terkejut, dengan suara tertahan katanya terhadap Tsiok Mok, celaka. Hendaknya kau mengalingi rahasia diriku. Tsiok Mok mengangguk, lalu ia berseru menjawab, aku berada di sini. Maka muncullah Bing Xia, katanya, segera sulem akan berangkat. Apakah kau telah menemukan sesuatu tanda tentang surat kaleng itu? Ia menjadi heran ketika Meliha yang sedang bicara dengan Tsiok Mok adalah seorang prajurit biasa yang dinas jaga. Mendadak tergerak pula hatinya karena merasa prajurit itu seperti sudah pernah dilihatnya, hanya sudah lupa entah di mana. Maklumlah, meski dalam penyamaran, namun perawakannya tak bisa diubah, biji matanya yang hitam indah itu pun pernah memberi kesan yang mendalam kepada Bing Xia setelah pertemuan mereka dahulu. Siapakah namamu tanya Bing Xia kemudian? Apakah Tsiok Tau Leng yang memasukkan kau kes ini? N.I.O. Wan semelarangan mengatakan suatu nama palsu dan menerangkan baru datang beberapa hari yang lalu. Akulah yang terima dia ketika dia baru datang, ilmu silatnya lumayan juga setelah diuji, maka ku tugaskan dia mengawasi pos penjagaan ini, kata Tsiok Bok. Orang yang dipuji Tsiok Tau aku tentulah tidak salah, ujar Bing Xia. Diam-diam ia pikir bila senggang nanti akan dicobanya kepandayan orang, maka katanya pula, bila nanti habis tugas, harap mencari aku ke markas pusat, aku dan Tsu C.C. ingin tahu kepandayanmu. Masa sekarang kita memang perlu orang pandai sebanyak mungkin, bila kau punya kepandayan sejati tentu kau akan diberi tempat yang sesuai dengan dirimu. Setelah Bing Xia pergi bersama Tsiok Bok, diam-diam ia menyeowan merasa ragu-ragu, melihat gelagatnya, agaknya Bing Xia sudah menaruh curiga padanya. Mungkin sukar baginya untuk menetap lebih lama di San Ceh ini. Setelah pikir lagi berulang, akhirnya Nyeowan ambil keputusan harus angkat kaki. Ia pikir mengapa dirinya tidak berangkat juga ke Huil Yon San. Dalam keadaan menyamar sekarang rasanya Li Sulem sukar juga mengenalnya, asal menguntiknya secara hati-hati mungkin takkan ketahuan dan bila perlu akan memberi bantuan pula. Segera Nyeowan menulis sepujuk surat mohon diri, dengan alasan minta cuti, diserahkan teman jaga agar bila Cio Ktauleng mencarinya hendaklah surat tersebut diserahkan kepada Cio Ktauleng. Habis itu diam-diam ia meninggalkan Long Xia San.